Soal insiden kapal tongkang yang menabrak vendor jembatan Orduri 1, Gubernur Jamil Haris dengan tegas minta pengusaha tanggung jawab dan segera perbaiki kerusakan itu. Gubernur Jamil Haris meminta kepada pengusaha untuk bertanggung jawab atas insiden tongkang anggota Batubara yang menabrak vendor atau tiang pengaman jembatan Orduri 1, sehingga menyebabkan kerusakan pada vendor jembatan tersebut. Hal tersebut ditegaskan Al-Haris saat memimpin rapat evaluasi operasional lalu limpas anggota Batubara melalui sungai yang dihadiri Kepala BPJN Jambi, Kepala BWSS, Kepala BPTD kelas 2 Jambi, Pengusaha Tama Batubara, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi bertempat di kantor Gubernur Jambi selasa 14 Mei 2024. Lebih lanjut, Gubernur Al-Haris menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya dalam memperbaiki sistem, terutama percepatan Jalan Batubara. Kemudian Al-Haris juga memberikan instruksi kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk melengkapi kelengkapan lalu lintas sungai, seperti rambu-rambu dan lain sebagainya. Ada kemarin pengusahaannya malah tidak tanggung jawab. Habis menabrak, mereka tidak mengakui itu tongkang siapa. Nah, maka kita kumpulkan hari ini dengan harapan teman-teman kita pengusaha juga punya rasa tanggung jawab. Kalau memang tongkang mereka menabrak, dia harus bertanggung jawab. Dia perbaiki yang rusak itu. Ya kan, ini yang kita harapkan hari ini. Nah, yang kedua, kita juga mengakui, tentu masih ada kelengkapan-kelengkapan di sungai yang mungkin belum ada. Ya, ini Pak, disuruh tahu itu, mungkin rambu-rambu, lintas, ya. Kemudian juga pengamanan, pengawasan pender juga, mungkin nanti kita siapkan pos-posnya. Nah, maka dapat hari ini, fokus kita membahas itu semuanya. Agar tidak terulang kembali, ya, disini-sini dan seperti tempoh hari itu. Rian Chen Chen, JKP melaporkan.